Laporan penggunaan keuangan dan aset daerah tetap dilaporkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Dari hasil penilaian, badan pemeriksa keuangan dinilai sangat bagus, sehingga Lombok Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Laporan keuangan dan aset daerah ini sesuai amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Pada pasal 56 ayat 3 yang berbunyi, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Timur, Zaidar Rohman, menyampaikan, laporan tata kelola keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan serta pertanggung jawaban anggaran tetap dilaporkan secara rutin oleh pemerintah daerah dan dinilai langsung oleh BPK. Setelah dilaporkan, BPK langsung turun melaksanakan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan administrasi dan program yang dijalankan oleh masing-masing OPD pengguna anggaran baik yang fisik maupun non-fisik. Selain menilai dari sisi program yang dijalankan oleh Pemda, BPK juga menilai pengelolaan aset daerah, mulai dari pemeriksaan aset, pembayaran pajak secara rutin, dan penarikan retribusi daerah sesuai peraturan yang berlaku. Dari hasil penilaian yang dilaksanakan oleh BPK ini, Lombok Timur mendapatkan nilai yang cukup baik, sehingga diberikan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian. Namanya pelaporan keuangan, tetap kelolaan, keuangan yang dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perencanaan penganggaran, kemudian dari pelaksanaan, kemudian juga pelaporan, dan juga pertanggung jawabannya. Jadi semua aset dinilai, secara administrasi maupun juga secara aplikasi pun juga tidak berputar dari pemeriksaan. Apakah pemerintah daerah sudah dianggap patuh menjalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku? Apakah juga penyalurannya itu sudah sesuai dengan pos-pos anggaran yang sudah dilencarakan? Secara kualitas eksekusi programnya, pelaporannya dan pertanggung jawabannya, apakah semuanya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau tidak? Nah, itu juga merupakan bagian dari yang dibantung. Termasuk juga pencatatan-pencatatan, pelaporan-pelaporan juga adalah hal yang sangat penting. Tidak cukup tercapainya pekerjaan itu secara kualitas, secara kuantitas. Tapi termasuk juga bagaimana pencatatan-pencatatan, pelaporan-pelaporan itu adalah menjadi hal yang tidak boleh disampingkan. Nah, itu juga bagian dari administrasi dalam tata kewalaan pemerintah, penelolaan kewalaan pemerintah daerah.